Ngerasa dapet chemistry kalo acting dengan lawan main yang mana? Febi, Ishella, Jutsiva, atau Ochi? Disana tuh ada tempat ya? Ada tempat ya? Ada satu bukit, itu pertemuannya Adam dan Hawa. Abiana, sudah berapa lama lu jomblo? Apa ya? Agresif. Contohnya aja, ga usah sebut merek. Sampai jumpa lagi di channel youtube gue. Kali ini gue kedatang bintang tamu yang keren banget. Orangnya baik. Sultan Timur Tengah. Omar Daniel. Apa kabar Omar? Apa kabar? Sehat-sehat lo gimana? Lagi sibuk gak? Enggak sih, sekarang gue lagi menyibukkan diri malahan. Bukan gue yang sibuk sebenernya. Menyibukkan diri contohnya gimana? Jadi gini, gue kan emang lagi off stripping, lagi not stripping nih. Lagi tunggu antriak begitu kayak. Kayak gue lah ya. Kurang lebih. Jadi sekarang lebih ke menyibukkan diri. Jadi gue mencoba hal-hal baru sih sebenernya. Hal-hal baru? Iya. Contohnya? Jadi di 2020 ini gue membuat... Oh lu punya resolusi? Betul. Resolusi lu apa nih? Nah gue membuat beberapa gebrakan buat diri gue sendiri maksudnya. Oke. Buat orang kan kesannya kayak sensasi ya. Tapi gebrakan buat diri gue sendiri. Jadi kayak gue menantang hal-hal yang belum pernah gue lakukan. Gue mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah terfikir di gue. Gue coba di 2020 ini. Salah satunya gue cobain bikin buku. Oh bikin buku? Ya gue lagi proses bikin buku di awal tahun ini. Bukunya tuh gendernya komik. Maksudnya kayak kartun kah? Lucu-lucu kah? Atau series drama atau gimana? Gue belum bisa mastiin apa. Jadi gue masih proses nyusun juga. Cuman intinya dia bukan komik. Bukan-bukan sejenis itu sih. Bukan biografi juga. Jadi intinya gue berharap buku ini... Buku ini sebenernya isi perspektif pandangan gue terhadap beberapa hal. Yang gue harapkan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda sih sebenernya. Oh kaum milenial gitu. Itu rencananya untuk gue publik kapan tuh? Tahun ini juga tapi mungkin... Iya pertengahan tahun sih. Pertengahan tahun? Pertengahan tahun kalau udah selesai lebih... Oke oke. Mudah-mudahan lah gue doain. Semoga, semoga doakan. Mudah-mudahan gue doain laku. Terus yang penting menginspirasi orang-orang di luar sana. Betul. Sebenernya yang paling penting itu sih. Kontennya apa kira-kira kurang lebih? Maksudnya isinya. Iya isinya. Isinya itu tadi gue bilang perspektif pandangan gue soal beberapa hal. Kayak misalkan soal fenomena latah di Indonesia. Fenomena? Latah. Latah. Latah ini bukan latah es ini yang kayak ayam-ayam. Bukannya. Cuman maksud gue adalah. Sekarang lo gak gak sih bahwa politik terus isur Sara dan lain-lain itu memanas Indonesia gara-gara orang ikut-ikutan nyaut di social media. Netizen lah. Oh iya betul. Netizen. Jadi sebenernya netizen itu terkadang mereka itu terpancing buat komen dan lain-lain karena temennya atau orang lain itu komen juga. Ngikut aja. Itu yang dimaksud. Ngikut aja. Oh latahnya latah itu. Latah itu. Gue pikir latah kayak orang-orang gelokai syuting ya kan. Gak gak. Bukan bukan bukan. Itu berbobot banget sih. Nah beberapa hal semacam itu lah. Nah terus sekarang gue nanya lagi soal perjalanan karir lo. Oke. Gue pertama kali syuting-syuting itu umur berapa sih? Gue itu junior. Gue itu anak baru. Gue sekitar umur 21 ya. Kalau gak salah. Sekarang umur lo? 24. Oh baru 3 tahun? Baru 3 tahun. Dari 3 tahun itu apa aja yang udah lo capai? Apa aja yang udah gue capai? Maksudnya dari jenjang karir lo. Goals lo. Goals gue. Sebenernya justru semua di luar ekspektasi gue sih. Oh iya? Gue bisa main beberapa judul yang lebih dari target gue maksudnya jumlahnya lumayan banyak. Oh secara episode. Yang penting lagi bukan secara episode ya saya lebih ke judulnya. Oke. Maksudnya itu kan kayak dipercayalah lo untuk jalan di beberapa judul. Selain itu yang lebih penting lagi adalah lawan main gue sih. Gue senang banget bisa ketemu sama senior-senior yang menurut gue luar biasa dan ngasih gue ilmu juga. Senior? Iya. Siapa aja tuh yang bisa menginspirasi lo senior-senior di lokasi itu? Kakak misalkan. Oh gue? Masya Allah. Oh Omar Dhani. Nggak usah disemput suaranya. Iya. Karena gue juga udah tau. Kita pertama shooting tuh judul dia ya? Iya betul. Iya. Yang gue masuk tengah-tengah itulah tiba-tiba. Anta beranta masuk jebret. Oke. Terus ada kayak Mama Widewati. Oh iya iya. Makanya senior-senior yang semerik gue tuh kayak. Lu masih junior juga. Aku belum senior-senior. Engga tapi lu kan udah lama banget mainnya. Oh iya. Nah sekarang kalau lu milih diantara sinetron stripping atau film lu pilih mana? Kita bicara di luar uang ya. Oke. Kasih film sih. Jujur film kan gue belum pernah ya? Oh lu belum film. Jadi gue tuh lagi-lagi gue bilang. Salah satu resolusi gue adalah. Jadi di awal tahun ini gue mau cobain juga. Oke film. Gue mau usaha, gue mau mencoba film juga. Selain apa tadi yang dibilang buku terus film. Terus gue mau coba untuk bisnis juga di tahun ini. Nah awal tahun ini gue akan mencoba untuk ke arah film. Dan disitu gue mungkin baru bisa tau kali ya. Oh iya iya iya. So far sih gue kan baru webseries. Selain sinetron. Jadi gue baru bisa meng-compare itu sih sebenernya. Jadi film yang mau lu kerjain ini film genre-nya apa? Genre-nya? Yang satu itu apa ya? Drama gitu loh. Ya mungkin kurang lebih drama. Yang satu action. Itu tantangan baru buat gue. Karena gue sama sekali gak bisa fighting. Tapi gue baru mau mencoba. Tapi kan di sinetron juga beberapa kali fighting loh. Iya fighting. Fighting begitu doang. Fighting sinetron. Iya itu dia. Tapi jujur capek loh. Fighting itu gue aja yang di sinetron fighting aja. Capek banget apalagi film. Iya gue bayangin aja udah. Capek gimana gue nalami. Ya kenapa lu ambil? Karena resolusi itu. Balik lagi. Oke. Karena gue harus menantang kemampuan diriku. Yes challenge yourself. Tuh. Iyalah harus. Omar Daniel aja berani untuk menantang dirinya untuk lebih baik lagi. Jadi kalian yang nonton youtube ini nih. Harus berani juga untuk menantang diri kalian untuk sesuatu yang baru. Apalagi di usia masih produktif ya. Betul. Betul. Jangan takut ya untuk mencoba sesuatu yang baru. Sekarang ini di umur lo yang 24. Lu udah punya pacar belum? Pernah maksudnya. Sekarang ini. Sekarang. Sekarang gue lagi gak ada pacar. Jomblo. Jomblo. Supiana sudah berapa lama lu jomblo? Mau lu jujur gak? 3 tahun. Anjir. 3 tahun. Dari awal karir gue. Kok bisa? Gak kering tuh. Justru itu sih sebenernya gue gak tau ini adalah salah satu kekurangan atau malah bagus. Karena gue punya kesempatan selama 3 tahun ini tuh mengenal diri gue lebih jauh. Lebih menyayangi diri gue. Tapi. Ya itu. Orang tuh kalo terlalu nyaman sendiri tuh agak-agak gini juga ya. Ternyata agak ngeselin juga ya. Gitu. Ya karena ya kalo punya pasangan akhirnya kerjaan lu jadi ribet gitu. Ya dan kalo lu sendiri tuh lama-lama jadi selfish kan takutnya. Oh iya betul. Iya kan. Nah itu dia jadi. Tapi gue selalu open. Terutama di tahun ini. Terutama di tahun ini. Dan gue gak tau kenapa. Di tahun ini gue ngerasa gue lebih serius aja. Dan gue lebih dewasa. Ya lah lu udah masuk. Maksud gue adalah. Lu paham maksud gue. Maksudnya kayak. Gue gak cuman looking for girlfriend doang. Oh iya iya. Pasti gitu deh. Next forward lagi. Betul. Tuh. Omar masih jomblo. Jadi buat kalian yang mau deketin Omar bisa. Tapi harus serius. Gak boleh main-main. Ya kan? Iya iya iya. Nah kalo boleh gue tau nih. Kriteria cewek yang lu mau tuh. Secara fisiknya tuh seperti apa? Secara fisik? Iya. Aduh kalo secara fisik gue bingung sih. Yang penting ada lubang hidung, mata. Nah iya iya iya. Kalo secara fisik. Gue sih suka cewek rambutnya panjang. Iya. Terus abis itu kalo tinggi badan gue gak. Gak terlalu ini tuh. Mau dia lebih pendek atau lebih tinggi tadi. Oh gak masalah. Gak masalah. Yang penting rambut panjang. Gue lebih suka rambut panjang. Gue gak bilang gue gak suka rambut pendek. Cuman gue suka rambut panjang. Terus apalagi ya. Gue lebih ke ini sih kalo cari fisik gue gak begitu detail sebenernya. Cuman tinggal cocok-cocokan aja gak sih. Untuk klop dalam hatinya. Yang penting klop. Gue lebih banyak kriteria soal personality-nya. Nah kalo personality-nya seperti apa? Gue gak suka cewek manja. Oh jadi yang agak mandiri? Agak mandiri. Terus abis itu mungkin ya gak terlalu agresif. Oke. Apalagi ya. Lu punya pengalaman buruk soal cewek yang agresif? Punya banget. Oh iya? Punya banget. Contohnya. Aduh harus banget yang disebut ya. Ya terserah lu. Kalo lu gak mau disebut ya tinggal di-cut kok nanti. Apa ya? Agresif. Contohnya aja gak usah sebut merek. Iya iya iya. Terlalu diketin lu Whatsapp. Kayak gitu-gitu. Ya sebenernya. Bukan masalah intensnya dia nge-chat atau hyperprotektifnya dia sih sebenernya. Bukan masalah itunya ya. Tapi itu mungkin jadi salah satu bagian. Tapi lebih ke apa ya. Ya agresif gimana sih? Jadi kayak dia lebih ke... Terlalu intens aja menurut gue. Jadi akhirnya lu gak nyaman. Iya iya. Akhirnya lu gak nyaman. Karena lu tipe-tipe orang yang karena lu udah lama jomblo 3 tahun lu masih ngerasa... Masih ada selfis. Ya selfis, freedom. Jadi ketika ada seseorang berusaha masuk dengan cara yang... Intense, jadi lu gak nyaman. Iya betul. Tuh dengerin. Makanya jangan pake cara-cara gitu untuk deketin Omar. Apa ya? Terus gue tuh lebih peka menurut gue itu penting sih. Peka itu kadang-kadang cewek menuntut ke cowok. Tapi sebenernya cowok juga butuh cewek peka. Betul gak sih? Oh iya bener-bener. Nah menurut gue peka itu penting. Betul-betul. Tapi pekanya cowok tuh emang out of the books ya? Gak yang peka kayak cewek beda banget. Iya beda banget. Gitu. Jadi ya itu. Tapi kalau... Iya betul. Jadi terakhir kali pacaran 3 tahun dan untuk sekarang ini belum ada yang lagi deket. Belum ada. Selama 3 tahun ini ada yang deket. Ada yang deket segala macam. Tapi gue memilih untuk tidak berstatus. Tapi bukan berarti gue PHP atau apa ya. Nah lu ketika deket sama cewek. Terus lu tiba-tiba ah ini kayaknya gak klik deh sama gue. Itu lu butuh proses berapa lama untuk bisa menemukan jawaban itu? 1 bulan? Lebih. Gue lumayan lama. 2 bulan. 2 bulanan? Baru lu bisa ah kayaknya gak deh. Ya ya ya. Karena gue buat intens aja. Buat kenal dia lebih dalam. Gue gak cukup dengan waktu 1 bulan. Ya ngerti. Balik lagi ke tadi gue gak mungkin apakah itu karena gue terlalu lama menjomblo. Makanya gue deketin aja selama gitu loh. Ya to be honest gue juga gitu soalnya. Gue deket sama cewek pasti lebih dari 1 bulan. Karena gue perlu. Ya kita sebagai cowok perlu tau lah. Dia keluarganya gimana. Kakaknya gimana. Adeknya gimana. Papa mamanya gimana gitu. Pola pikirnya. Pola pikirnya. Itu penting juga. Jadi. Beberapa hari terakhir ini. Bukan hari terakhir ya. Mungkin. Beberapa minggu lalu lu sempet umroh kan. Betul. Nah. Di umur lu yang masih segitu lu udah umroh tuh. Gimana. Eee. Kesiapan lu untuk bisa. Oh tiba di umroh nih di umroh segini. Oke. Sebenernya gini. Kalo buat umroh itu banyak banget yang jauh lebih muda dari gue bahkan. Oke. Dan kemaren. Eee. Awalannya itu sebenernya gue di kayak di. Arahkan sih sebenernya dipaksa sama orang tua sih. Oh pertama karena dipaksa. Dipaksa. Tapi dipaksa tuh terkesan terlalu. Apa ya. Engga sih. Kurang lebih begitulah. Dia bilang. Orang tua gue selalu bilang bahwa. Lu kan mau be traveling. Terus lu jalan-jalan lu udah kemana-mana. Masa lu gak pernah ke. Mekah sih. Lu gak pernah umroh sih. Dia gitu. Terus abis itu. Ah iya iya deh. Ntar ntar. Iya iya. Gue gitu-gitu doang. Sampai akhirnya ada poin dimana. Kayak mungkin kakak gue gitu. Kayak ngomong-ngomong gue bahwa. Kakak lu yang mana nih. Ada tiga nih. Kak gue ada tiga. Kak gue yang nomor dua. Dia bilang bahwa. Mar lu tau gak satu hal. Bahwa lu bisa kesana. Bersama orang tua. Di saat orang tua lu ada. Itu adalah. Momen yang gak ternilai harganya. Oh iya betul. Terus gue mikir kayak. Iya juga ya. Ya bener lah. Gak tau terus. Terus gue tiba-tiba mikir aja. Bahwa. Apa salahnya gitu. Gue memang tidak menganggap. Bahwa. Perjalanan religi tersebut. Bukan cuma sekedar. Jalan-jalan doang. Bukan cuma sekedar. Jalan-jalan doang. Tapi gak se. Gak se. Gak se. Apa ya. Gak se ekstrim. Atau gak seberat. Yang sebenarnya. Paham gak lo. Sebenarnya dilaluin anak muda pun. Sebenarnya gak masalah. Jadi akhirnya kemarin gue mutusin buat. Orang tua masih ada. Terus pada bisa semua. Jadwalnya. Jadwalnya. Gue masih sehat ya orang tua ya. Betul. Orang tua masih sehat. Gue juga pas lagi ngasutin dan lain-lain. Ya udah. Gak ada halangan. Terus emang gue ngerasa kayak. Emang gue pengen. Terus berangkat. Apa hikmat yang lo dapet. Setelah. Lo umroh. Selalu sampai di Jakarta. Di luar. Mau gitu selesai umroh. Sampai Jakarta kayak. Gue harus berubah nih. Oke. Lebih ke apa ya. Lebih ke yang tadi gue bilang sih. Kebetulan itu kebetulan banget. Di awal 2020. Tadi itu gue mau Desember. Jadi itu semua kayak. Berkaitan sama resolusi gue sih. Semuanya. Jadi gue ngerasa. Setelah gue pulang itu. Gue harus jadi pribadi yang lebih baik pastinya. Beber version of myself. Terus abis itu. Gue lebih dewasa. Lebih dewasa itu artinya apa. Gue lebih mengerti tanggung jawab gue itu apa aja. Sebagai manusia. Sebagai. Orang beragama dan lain-lain. Pokoknya tanggung jawab gue itu apa aja. Itu gue lebih. Menjalankan. Lebih mengerti soal itu. Itu aja sih sebenarnya poinnya. Hmm gitu. Lu punya doa khusus gak disana. Misalnya. Contoh nih. Misalnya berdoa. Aduh ya Allah minta tuh. Ya Allah minta pacar gitu. Atau gak doa kayak gitu. Semua pasti doa khusus ya. Doa khusus. Gue minta doa soal rezeki. Gue minta doa soal karir. Soal jodoh. Kesehatan. Papa mama. Kebahagiaan dan lain-lain. Semuanya pasti dipanjatkan. Cuman kalo lu nanya soal jodoh. Atau soal pacar. Pastilah. Apalagi memang ada tempatnya. Jadi disana tuh ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada satu bukit. Itu pertemuannya Adam dan Hawa. Disitu. Nah terus disitu tuh orang-orang pada. Ya katanya dipercaya tempat tersebut. Kalo kita berdoa soal jodoh disitu. Dijabah lah begitu. Jadi. Namanya Jebel Rahmah atau apa gitu. Jebel Rahmah. Ya kalo gak salah. Terus. Ya udah gue berdoa disitu. Pastinya untuk jodoh juga. Gue selalu bilang sama yang di atas. Bahwa. Beri gue jodoh. Kalo mental gue sudah cukup. Oh iya iya iya. Gue jadi. Gue selalu minta secepatnya. Tapi gue gak minta sekarang. Ya gue gak tau. Mungkin dikasih gue umur 27, 28, 29. Itu terserah yang di atas. Betul betul betul. Setuju kan. Oke sekarang. Pertanyaan berikutnya. Lo main youtube channel gak? Engga. Kenapa engga? Kenapa engga? Kenapa engga? Karena gue ngerasa itu bukan passion gue. Mungkin. Oh betul betul betul. Jadi gini. Di buku yang akan gue rilis nantinya itu. Gue juga ngebahas sedikit soal passion. Sebenernya. Terus gue bilang disitu. Bahwa passion itu bukan sesuatu yang harus kita suka. Tapi sesuatu yang kita. Bisa jadi sesuatu yang kita gak suka. Tapi kita harus coba. Kita masuk. Kita dalami dulu. Baru ketahuan tuh. Apakah sebenernya kita masih bisa lanjut atau engga. Oh. Sebenernya kita suka atau engga. Jadi semakin digali itu semakin kaya gue bilang ya. Nah. Pada saat itu. Banyak banget pihak yang mendorong gue untuk punya youtube. Hmm. Pada saat lagi happening-happeningnya youtube pada saat itu. Terus abis itu. Tapi udah lama banget. Terus abis itu. Ehm. Gue masih belum menemukan nih. Poinnya gue bikin youtube tuh apa. Apa kontennya dan lain-lain. Terus kebetulan tim youtube yang menawarkan diri untuk jadi tim youtube gue itu. Ehm. Beda. Apa ya. Beda visi. Beda visi dan beda misi. Itu betul. Tujuan gue mau ngangkat apa. Sedangkan dia mau cari apa. Itu beda. Kita gak pernah ketemu tuh disitu. Terus. Ehm. Abis itu gue mencoba nih. Saran dari keluarga lagi-lagi. Dia bilang kalo. Kan lo suka traveling. Kenapa lo gak coba bikin vlog soal traveling. Dia bilang gitu. Oke gue coba deh gitu. Waktu itu gue ke Australia moin. Terus. Gue bikin konten disana. Gue coba deh vlog. Apalagi temen-temen gue. Berapa yang berangkat ke Australia. Ngevlog juga. Ehm. Gue bikin vlog segala macem. Sampai Jakarta bikin tubuhnya cek. Ternyata tau gak lo. Semua itu shock. Shock shot. Jadi gak ada muka gue sama sekali. Jadi gue lupa. Gak ada shot muka. Terus. Cuman suara doang yang kayak gak jelas itu loh. Itu gue ngerasa. Gue gak enjoy traveling kali ini. Karena gue pegang kamera dan lain-lain. Mungkin karena gue sendiri yang gak ada tim juga ya. Terus itu terus gue mikir. Bahwa gue sudah mencoba. Gue sudah berusaha. Tapi masih gak dapet feelnya. Mungkin ini bukan passion gue. Buat kalian yang mau tau. Omardaniel. Liat aja di Instagramnya di omardaniel ya. Omardaniel score. Itu fotonya bagus-bagus loh. To be honest. Maksudnya konten lo di Instagram itu bagus. Tone colornya bagus. Itu belajar dari mana? Emang gue hobi sih. Hobi ya? Jadi dari balik lagi. Dari sebelum gue shooting. Itu gue udah main Instagram. Main Instagram tuh as in gue fotografi dan gue editing. Karena gue emang suka. Tapi gue bukan professional photographer ya. Gue gak ada pembelajaran. Dan gue kalo kayak. Kenapa sih lu gak mendalami gitu. Siapa tau lu bisa jadi kayak. Misalkan kayak Ryo Montret dan lain-lain. Gak jauh banget ya. Gue gak sejauh itu. Maksudnya gue masih bego banget soal kamera dan editing. Gue cuma listen itu semua by phone. Oh gitu loh. Iya kebanyakan foto. Eh foto ada beberapa. Banyaknya dari kamera. Cuman banyak juga yang dari kamera handphone. Editingnya juga semua di handphone. Oh. Simple itu loh. Cuman buat di Instagram. Iya tapi bagus loh. Gue perhatikan. Eh ini gue masuk konten. Sekarang kita masuk di konten pertanyaan dari netizen. Nah. Netizen. Netizen. Jadi kemarin gue sempet posting di Instagram gue. Oke. Tentang Omar Daniel. Jadi gue pilih sekitar 5 atau 6 pertanyaan lah buat lo. Oke. Sekarang kita lagi ngulik Omar Daniel dulu nih. Lebih dalam lagi. Wow. Nah. Sekarang dari Munah Klu. Hmm. Munah Klu ya. Hmm. Dia nanya. Lebih ngerasa dapet chemistry kalo acting dengan lawan main yang mana? Feby? Ishella? Jutsiva? Atau Oci? Waduh. Berat pertanyaannya. Kenapa gue harus memilih satu? Kalo gue nyaman. Ya. Kalo dia yang nanya gitu ya terserah lo mau jawabnya gimana. Oke. Ehm. Semuanya berteman baik. Semuanya kebetulan dapet chemistry. Gue ada. Ada lawan main yang gue gak dapet chemistry itu ada. Tapi kebetulan semuanya disebut itu gue dapet banget. Dapet banget. Iya. Bahkan masih berteman sama sekarang. Masih kayak chatting, ngobrol dan lain-lain. Jadi. Semuanya gue gak bisa milih salah satu. Oke tuh. Dia gak bisa milih salah satu. Semuanya bagus. Semuanya dapet chemistry nya. Betul. Terus dari Aniwati Ahmad. Boleh dong Kak Omar potong rambut pendek ala-ala tentara gitu. Wow. Gue nunggu ini sih sebenernya. Karena terkadang tuh. Lo kan paham sendiri lah. Sinetron ataupun film atau apapun itu mereka kan sesuai karakter ya. Jadi mereka kadang-kadang kayak. Gondrongin dong. Potong dikit dong atau segalanya. Tapi so far gue belum pernah nemu request yang kayak. Potong pendek yang sampe kayak. Abis gitu sih belum pernah. Belum pernah. Dan mungkin mereka yang ngeliat gue. Tiga tahun ini di sinetron. Mereka merasa bahwa. Dari dulu gondrong ya. Mereka gitu. Karena sebenernya dulu gue pernah. Mau yang botak. Mau yang cepak. Mau yang abrik. Mau apa. Gue pernah semua jenis potongan. Oh gitu. Gue gak pernah liat loh. Kalau lo rambut pendek. Wah gue tuh masuk kuliah. Sama gue masuk SMA. Itu salah satu. Apa namanya. Mos. Atau os. Kalo sepekan kuliah. Kalo SMA apa ya. Mos ya. Mos itu harus di botak semuanya. Oh gitu. 010. 010. Kalo SMA. SMA sama kuliah. Jadi gue udah dua atau tiga kali. Gue dipotong abis. Tapi kalo misalnya. Tiba-tiba buat kerjaan. Lo diminta potong pendek. Worth it atau engga. Worth it atau engga. Worth it atau engga. Worth it atau engga. Itu dinilai dari. Apa namanya. Ceritanya. Peran gue. Baru deh pikir-pikir. Baru deh tuh. Harga dan lain-lain. Yoi. Soalnya gue juga waktu tujuh manusia harimau. Tuh kan. Gue dari gondrong ke pendek. Oh iya ya. Gue sebelumnya gondrong. Tapi lo gondrong udah lama banget kan. Karena lo kayak. Ya udah lah gue udah bosen juga. Iya gak sih. Salah satu alasan itu. Karena gue udah bosen pertama. Udah beberapa tahun tuh gue gondrong. Akhirnya gue ditawarin peran. Gue liat dulu. Oh oke lah. Boleh lah. Fighting pula kan. Ya ya. Sesuatu yang beda nih pada tahun itu. Ya udah gue coba. Gue gak tau nih baga panjang atau engga. Gue potong pendek. Ya udah lah. Kira gue pendek disitu. Pertama kali gue pendek. Oh oke guys. Gue udah selesai ngulik-nguliknya sama si Omar Daniel. Dan mudah-mudahan. Kalian semua puas dengan jawaban dari Omar. Dan juga. Terinspirasi dengan. Apa yang akan dia lakukan dengan resolusi dia di tahun 2020 ini. Amin amin amin. Dan tentunya gue doain juga yang terbaik buat gue Omar. Amin lo juga. Apalagi pokoknya yang terbaik lah buat Omar. Dan juga buat kita semua yang nonton. Amin. Yowes kalo gitu. Sampai ketemu lagi di vlog berikut tadi. Dan jangan lupa kasih tau ke gue. Gue harus bikin konten sama siapa. Dan ngapain. Jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube channel gue. Subscribe. Nanti kalo Omar bikin. Subscribe juga guys. Oke. Thank you Mars. Sama-sama. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.